Khusus di Kota Sekadau, sholat akan difokuskan di Terminal Bus Lawangkuari, Kota Sekadau. Keputusan tersebut diambil setelah pihak PHBI menggelar rapat persiapan perayaan Idul Fitri di Masjid Besar Al-Falah beberapa hari lalu. Pelaksanaan sholat Idul Fitri rencananya akan dilakukan pada hari Senin besok. Hanya saja kepastiannya masih menunggu keputusan pemerintah tentang penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Sholat Idul Fitri akan dimulai sejak pukul 6 pagi hingga selesai, sementara lokasi Terminal Bus Lawangkuari juga berubah atau dipindahkan ke Masjid Besar Al-Falah, serta masjid-masjid terdekat jika cuaca saat waktu pelaksanaan sholat turun hujan. Ketua PHBI Kabupaten Sekadau saling membenarkan soal lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri dipusatkan di Terminal Bus Lawangkuari. Pertimbangannya, lokasi tersebut cukup besar dan bisa menampung jamaah dalam jumlah banyak. Kita pertemuan dengan Bapak Upati, saya dilampingi oleh Kedua Dewan Mesih Peminta. Bapak Upati Sekadau, tidak kita sampai dengan Bapak Upati bahwa ada tiga momentum yang kita laksanakan itu mendapatkannya beliau. Lagipun itu, selantai ini kita rapatkan ini pemerintah apalaju untuk pelaksanaan tiga momentumnya. Yang pertama, momentum yang merupakan momentum ibadah atau sholat Idul Fitri, Kita laksanakan di tempat berusaha karena disitu oleh Kedua Dewan Mesih Peminta Sekadau. Kalau belum terbit putih dan sebulan, karena kita masih mau menyampaikan surat, namun selalikan bahwa tidak membolehkan. Di sekadau, Terminal Bus Lawangkuari kerap menjadi langganan lokasi sholat baik Idul Fitri maupun Idul Adah. Selain kapasitas yang besar, lokasi terminal juga berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau dari berbagai tempat. Dari Kabupaten Sekadau, tim Liputan Ekuator TV melaporkan.